Ada gas, minyak yang besar. Mengapa saya katakan dok Marsela? Ini karena kita pernah bertepuk tangan pada saat timur-timur provinsi terbunda kita lepas. Tidak menangis, bertepuk tangan, seolah-olah biar saja lepas. Kalau saya tidak jelaskan ini nanti, mungkin Papua lepas, malu kelepas, Kalimantan lepas, kita ketawa-ketawa aja. Dimana mau arti yang ketentu RKRI? Kalau tidak sadar, ketawa semua. Ini contohnya, Timur-timur. Dulu ada Better Sunrise, atau telah timur, yang penuh dengan blok minyak. Indonesia dengan Australia sudah melakukan perjanjian yang win-win. Tetapi siapa tahu, bisa merdeka timur-timur jadi timur-timur, maka Australia akan membuat perjanjian. Yang lebih kebutuhan Australia tentunya. Maka diolah dengan semingat lupa, dengan proksi, sehingga benar timur-timur merdeka dengan mudah dan kita semuanya, tim gila seputar. dan begitu timur-timur menjadi negara yang pertama kali dilakukan adalah perjanjian antara Australia dengan timur-timur tentang alam timur atau berjanjian sampai sini. Setelah menegasikan tahun, tahun kemarin, baru mahasiswanya merasakan BIMU, BIMU besar-besaran, yang diminta untuk direvisi penjajian tersebut. dan sekarang salalah yang tugasan untuk revisi BIMU juga salalah. Gimana caranya? Salah lah BIMU. Bapak berani sekali ngomong masalah ini. Ya, saya berani karena ini tertulis di buku. yang tulis adalah mantan staf pribadinya cara nangisong. Dan juga ada yang cara nangisong sendiri. Dan di Blok Mersella dekat dengan darwin. Kalau di kilometer nyaman 73 kilometer. Ada apa darwin? 1.500 US Marine ada di darwin. Dan akan ditingkatkan menjadi 2.500. Pak, kenapa begitu saya berpikir? Saya sebagai penglimatnya ini harus 3.000. Kenapa nggak di Filipin? Kalau di Filipin, ada markas, janas. Nggak ada masalah. Nanti di darwin. Australia sebagai negara kontinental. di dalam angkatan daratnya disembunyikan ada maritim. Dan Australia membuat 3 kapal kendaraan. Berapa satu bulannya lalu ya? Saya berangkat ada undangan panglimanya saya cuma satu hari aja. Berangkat sore meeting, meeting, meeting. Malam selesai paginya saya jalan-jalan saja keliling habis itu saya pulang. Semuanya kaget. Saya minta mampir ke Sydney. Satu setengah jam saya bilang mampir Sydney. Sydney turun saya melihat tempat pelabuhan sana. Saya turun pelabuhan charter food masuk. Ada pelabuhan militernya saya bisa melihat dua LPD yang sudah jadi. Kalau saya berkacau, melihat itu saja saya baik-baik lagi. Yang buat tiga. Untuk apa? Dari ada Sibri Matus Marius akan tinggal Dari itu jalan mendekat dekat ada Blok Pasirah juga. Kita melangkah ke Barat Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini kalau kita lihat ini adalah line-up line dari zona ekonomi 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 semua kejadian ada di zona ekonomi ekonomi tetapi juga irisan dengan line-up line dan kapal-kapal ikan yang ditangkap oleh angkatan laut semuanya dikawal oleh Kostak berarti Kostak itu adalah penjaga pantai berarti sebenarnya diakui sebagai lautnya pantainya Tiongkok pada saat saya bicara waktu di Malaysia belum ada itu dan Filipin mengajukan ke kebanggaan internasional tentang nendor line kemudian diputuskan pada tanggal 12 Juli 2016 memenangkan Filipin dan meluat klaim Tiongkok atas ekonomi di laut Tiongkok selatan satu hari kemudian Presiden Cimpin mengatakan bahwa dia tidak mengapai hukum apapun juga tidak diperkenalkan perusahaan apapun juga mengabekan kapital internasional dan fakil mentir luar lagi mengatakan menetapkan zona pertahanan udara di nendor line ketang lewat tanpa laporan ditembak ini sudah bentuk invasi dengan cara kerting dengan cara kerting dan Tiongkok membuat beberapa pulau yang tadinya karang-karang ditimpun dibuat pulau dan ingat Tiongkok juga mengalami umpros 82 apabila pulau itu sudah jadi betul kemudian dimasukkan ke pengadaan internasional agak diaduk sebagai pulau maka perhitungan zona ekonomi ekosif dari pulau itu maka masuk Kalimantan Barat masuk laguna kemudian kita bergerak menuju ke negara-negara persemakpuran Inggris atau negara-negara bekas jajan Inggris Five Power Defense Kalimantan yaitu yang dikatakan kita Malaysia Singapura Australia Inggris dan New Zealand pada saat tahun 2014 saya banyak kepada Menteri Ruan Rui Pak Kostrak gak usah mikirin FDA itu gak pernah rapat gak pernah apa-apa itu hanya nama saja tapi kemarin saya diundang untuk melihat bersama lima latihan pada tangan 4 sampai 20.000 saya diundang untuk melihat latihan Malaysia Singapura Australia Inggris Indonesia bersama lima nama mengerahkan kurang lebih 3.070an pesawat kapal tempur dan kapal selam saya tidak datang saya tidak datang Mbak Kruka Besar ini datang ke saya mengucapkan terima kasih karena ada tentara yang datang siapa kalau jendela hati maaf itu yang datang dari Departemen Pertahanan bukan PM saya tidak datang karena saya protes kepada Anda sebagai negara tetangga melaksanakan latihan tidak menyampaikan bahwa bahkan perjadian di terakhir di Australia pada saya satu hari ke sana perjadian untuk mengirimkan guru bahasa Indonesia di special line force-nya Australia dikasih PR apa bahasanya bahasanya apa bahasanya yang mempunyai negara sendiri terhadap bagian Baca Indonesia tentang Pak Sarwe bukan Pak Papua Papua pada dasarnya adalah mempunyai Indonesia jadi dia memiliki hak untuk laku negara sendiri itu jadi meskipun mengatakan bahwa apa Papua adalah Indonesia yang sepatutnya dia mempunyai negara sendiri maka saya tarik dan Pak Limannya minta maaf kepada saya di luar ini semuanya mengelilingi Indonesia Malaysia 30 Australia dan kita pernah punya masalah semuanya di padang digital tentang masalah reklamasi Usman Harun melinai penyandapan kita sudah dikepung tetapi kita masih tenang tenang saja kita sibuk dengan hal yang lain mari kita ke dalam negeri ancaman terorisme mengapa saya katakan ancaman karena terorisme itu adalah cara legal untuk masuk ke satu negara jangan melihat terorisme hanya terorisme tidak kalau saya melihat terorisme adalah cara legal untuk negara-negara lain bisa masuk dengan cara melindungi masyarakatnya Libya sudah terbukti Iraq sudah terbukti dan Syria sudah terbukti kita masih sibuk-sibuk saja dengan terorisme bisa-bisanya bukan itu undang-undang kita bernama undang-undang pidana terorisme maka terorisme tempat yang paling indah dan nyaman di Indonesia saya bilang Mbak Kapoli saya terorisme anaknya baru naim saya punya kemampuan ngebom saya akan ngebom bisa saya ditangkap? tidak bisa kalau saya dapat ada benar buktinya faktanya bisa ya faktanya bisa menurut peraturan tidak bisa faktanya bisa baru terbuka bertema ini ini tempat maka perlu undang-undang terorisi ini adalah seharusnya di pidinya kejahatan terhadap negara kalau tidak Andi kita bahaya tanda-tandanya sudah ada saya lulus di Indonesia anggaran paling besar datangnya dari wilayah Australia baru Malaysia Mune dan Filipina dan mengatakan bahwa Filipina Selatan akan jadikan basis Islamistik atau ISIS Asia Tenggara tapi pasti bukan untuk menguasai Filipina karena sulit menguasai Filipina lalu itu Tunduk Filipina adalah rumah katolik dan itu dekat dengan poso dekat dengan terakan tujuannya tujuannya pasti dalam rangka untuk bisa menguasai Indonesia Indonesia kalau sudah seperti itu maka negara-negara lain bisa masuk nanti akan saya buktikan negara-negara lain saya berteriak-teriak enteng-enteng saja gak ada untung saudaranya Pak Sultan Jum di Filipina pekat ini dia saudaranya Presiden Duterte sangat pekat dan mengatakan setibanya mereka di Filipina dia akan menggombalkan kewajiban sebagai asasi manusia Duterte tidak pekat dan memang benar akan dijadikan kalau kita sekarang ke Filipina Selatan asal punya senjata kita bisa jadi pakai bendera apapun bebas narkoba tanah terbahaya kita pun masih tenang-tenang Cina pernah kalah Cina pernah kalah melawan Perancis dan Inggris tentanganya kuat kasihkan cadu perang cadu pada 1830-an akhirnya Hongkong Thailand Mahkong lepas dan kita sekarang ini 2% Pak Ketua bagaimana nih? berikutnya 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 berikutnya